Wah teman-teman gawat ini Waduh aku harus pergi ke kantor polisi karena dapat panggilan Abang-abang jangan merusak mobil polisiku ya nanti pak polisi akan marah Ya Upin tenang aja kami tidak merusaknya kok Oke guys sekarang Upin akan pergi ke kantor polisi Aku dapat panggilan aku tidak tahu Ipin buat apa guys Waduh sepertinya Ipin buat kesalahan dengan pak polisi guys Aku akan menghadap pak polisi sekarang Aku tidak tahu permasalahannya apa Katanya Ipin buat kesalahan yang serius Tapi aku tidak tahu masalahnya apa Ipin juga belum kasih kabar sampai sekarang Sepertinya dia ketakutan ke tempat polisi Tapi ada Ipin KW disini Oke kita coba sehingga di rumahnya Aduh sepertinya dia tidak bangun ya Dia masih tidur nih guys Soalnya Ipin kalau ada masalah Pasti dia tidurnya larut sampai jam 3 jam 4 guys Makanya pasti sekarang dia sedang tidur terlelap karena ngantuk guys Waduh masalah apa sih Ipin ini Waduh Oke kita coba panggil Siapa tahu dia nyahut Tapi dia kan masih tidur Jangan deh guys Kita tidak usah ganggu Ipin guys Kita langsung ke kantor polisi aja Kita tanya sama pak polisi apa masalahnya Kenapa Ipin bisa kena masalah Kenapa aku yang dipanggil Karena aku yang sering ke kantor polisi Aku juga yang dipanggil bukan Ipin Waduh Nanti Ipin pasti akan dapat peringatan ini Waduh Tapi kalau berat berbahaya dia bisa dipenjara Wah Sangat sangat menekutkan Walaupun harus langsung parkir di depan kantor polisi saja guys Karena kita akan masuk ke dalam Tanya pak polisi Misalnya apa dengan Ipin Ayo kita masuk guys Halo pak polisi Pak polisi Joni Ya ada apa Ipin Katanya Ipin dapat panggilan Terus aku yang harus di menghadap Kenapa emangnya Wah itu masalah kecil Dia merusak mainan Salah satu anak polisi Nah polisinya marah Tapi dia tidak marah terlalu marah kok Sekarang sudah baikan Sudah dikasih Sudah dijelaskan sama pak polisi Jimmy Apa begitu ya Baiklah kalau begitu Waduh Mana pak polisi Jimmy ya Pak 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 polisi Jimmy kemana pak Oh dia sedang tugas ke luar kota Baru sudah pergi beberapa menit yang lalu Ipin Oh Waduh Aku mau bilang makasih sama dia Kenapa ada kunti di kantor polisi guys Ada kunti guys Astaga naga Wah masalahnya sudah clear guys Aku mau ngapain lagi Waduh Ipin merusak mainan Dari salah satu anak pak polisi ternyata ya Kirain dia buat Membunuh orang atau apa gitu guys Ternyata masalahnya cuman karena pak polisinya marah guys Waduh Dia tidak sengaja itu pasti Astaga naga Ada-ada aja pak polisi ini Sudah jadi polisi Masih jadi pemarah juga Oke let's go Kita akan coba panggil si Ipin Apakah dia mau bangun atau tidak ya Sepertinya dia kena marah sama pak polisi guys Sampai dia Sampai dia gak bisa tidur itu Ipin Kalau kena marah dia tidak bisa tidur teman-teman Dia akan kepikiran sampai pagi Baru dia Dia ngantuk Baru dia tidur guys Waduh Kita coba panggil ya si Ipin Siapa tau dia sudah bangun guys Astaga naga Kasih sekali si botak Ayo kita panggil dulu Ipin Ipin Kamu sudah bangun belum? Ipin Apa jangan-jangan dia tidak ada di rumah guys ya Apa dia pergi ke rumah opa di kampung durian runtuh ya Wah bahaya ini Aku harus pulang ke rumah untuk menelpon opa guys Siapa tau dia ada di sana Karena ketakutan ya kan Ipin harus telpon ke kampung guys Ayo kita coba tanya ke opa guys ya Siapa tau dia ada di sana guys Ipin parkir mobil dulu Baru kita masuk ke dalam rumah dah Shuuu Oke Ayo kita masuk guys Tutup garasi Nice Mantap Keren kan guys Keren love